selamat menikmati pasca sanggah yang ini pada jadwal ini pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 namun teman-teman semuanya pasti bertanya mengapa di akun SSCSN belum ada perubahan di laman guruppk.kembliku.ku.id masih sama seperti ini karena sangat penting kelulusan pasca sanggah ini bisa saja kelulusan kita itu digagalkan oleh pelamar lain dan juga pelamar yang tidak lolos ketika mengajukan sanggah dan sanggah hanya diterima itu bisa menjadi lolos di kelulusan pasca sanggah ini nah untuk itu lebih jelasnya teman-teman simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja teman-teman semua seperti yang kita lihat pengumuman kelulusan pasca sanggah ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April namun kenyataannya sudah pukul 6 sore ya teman-teman semua mungkin yang beragama Islam sudah berbuka puasa namun ini belum ada juga ya pengumuman kelulusan yang akan diumumkan oleh Vanitya Seleksi Nasional nah ini pernyataan terbaru dari PLT Kepala BKN Pak Bima Hariawebisana soal pengumuman pasca sanggah P3K Guru honorer harap bersabar laksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Hariawebisana selaku ketua Vanitya Seleksi Nasional angkat bicara soal pengumuman pasca sanggah P3K Guru 2022 beliau menyatakan bahwa pengumuman pasca sanggah Guru 2022 belum diumumkan oleh Kemendiku Ristek dia menyarankan untuk menanyakan kepada dirjen guru tenaga kependidikan yakni Profesor Runduk Suryani nah jadi ada banyak yang bertanya mungkin ke Kepala BKN namun Kepala BKN menyarankan untuk bertanya kepada Kemendiku Ristek nah ini seperti saling lempar tangan ya seperti pengumuman kelulusan tempoh hari ya yang diundur seperti itu belum diumumkan pasca sanggah oleh Kemendiku Ristek bisa ditanyakan kepada Profesor Runduk dihubungi secara terpisah deputi bidang sistem informasi kepegawaian Pak Suharmen menyampaikan hal serupa sampai hari ini pengumuman pasca sanggah P3K Guru belum bisa dilakukan dia juga belum tahu kapan akan diumumkan karena data hasil sanggah dari Kemendiku Ristek yang diserahkan kepada BKN baru informal artinya tidak ada penjelasan kenapa sanggah hanya diterima atau ditolak nah ini permasalahan lagi ya jadi antara BKN dan juga Kemendiku Ristek ini ada miskomunikasi saya belum tahu ini jadwal terbarunya kemarin saya bersurat kepada Kemendiku Ristek agar mereka segera menyampaikan data hasil sanggahan apakah sanggah hanya diterima atau ditolak kata deputi Suharmen nah jadi teman-teman semua ketika ada sanggahan yang diterima ini bakal merubah hasil ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendapatkan penempatan sudah lolos itu tidak ada lagi pembatalan menurut dia kemarin Kemendiku Ristek sudah menyampaikan data hasil sanggah hanya hanya saja dari data yang disampaikan perlu mendapat keputusan dari penanggung jawab finalisasi hasil pasca sanggah yaitu deputi mutasi BKN saya sudah minta setap untuk mengonsultasi dengan beliau semoga hari ini sudah ada keputusannya sehingga bisa segera dilakukan pengolahan hasil pasca sanggah ditanya berapa lama pengolahan hasil pasca sanggahnya Suharmen menyebut butuh waktu sekitar 1-2 hari sebab harus di running ulang semuanya setelah diolah selanjutnya butuh waktu verifikasi finalisasi akhir data nah kalau kita lihat disini pengalaman daripada pengumuman sebelumnya dilihat penitian seksi nasional ini mungkin ada miskomunikasi sudah tahu jadwalnya hari ini tanggal 9 sampai dengan 10 April kok bisa-bisanya ya dari penitian seksi nasional seperti ada sesuatu yang masalah ya seperti yang tadi ya ada hal-hal yang harus di running selanjutnya ada butuh verifikasi dan validasi dan tentunya ini mereka yang membuat jadwal sendiri apakah pengumumnya bisa dilakukan pekan ini? Suharmen menjawab insya Allah saya sudah minta kepada setap untuk menyampaikan ke kemenliku dispek agar mereka bersulat secara resmi kepada BKN terutama terkait alasan kenapa sanggahan peserta diterima atau ditolak dia menyatakan butuh argumen dari kemenliku dispek supaya ketika ada peserta yang digugurkan karena sanggahan argumennya itu jelas sementara itu dirjenunuk yang dikonfirmasi mengenai jadwal pasti pengumuman P3K Guru belum memberikan tanggapan pesan yang disampaikan lewat WhatsApp pun belum direspon sebelumnya BKN sebagai ketua Vanitya Seleksi Nasional menyampaikan info terkini soal hasil pengumuman Paskah Sangga menurut Karohumas BKN sampai hari ini belum ada perubahan jadwal tentang pengumuman Paskah Sangga pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April kita berfokus saja mudah-mudahan teman-teman di hari ini sampai malam nanti kita tetap pantau terus di laman guruppk.com.diku.id dan juga di laman SSCSN milik pribadi lainnya masing-masing kalau kita melihat merujuk kepada beberapa wakti yang lalu ya pengumuman itu lebih banyak ditunda karena beberapa hal mungkin ya teman-teman semuanya kalau kita lihat ada yang dibatalkan 3034 ada juga yang karena verifikasi dan validasi itu belum selesai dan juga banyak lagi jadi ini menandakan bahwa Panitia Seleksi Nasional atau dalam hal ini BKN walaupun juga Kemenik Budistek, Kemenvanerbe kalau kita lihat ada salah satu mungkin miskomunikasi ya pemisah ya jadi mudah-mudahan kedepannya ini bisa diperbaiki lagi tentang patah birokrasi yang nantinya guru-guru honorer semuanya tidak bisa dijadikan sebagai alat ya teman-teman semua nah ini kata Pak Karohumas BKN insya Allah besok diumumkan namun kenyataannya sampai hari ini belum ada tanda pasti pengumuman pasca sanggah karena pengumuman pasca sanggah ini sangat krusial ya teman-teman semuanya kalau dibilang krusial ya memang ya krusial karena untuk karena ada beberapa pelamar yang mengejukan sanggahan ketika sanggahnya diterima maka pelamar yang sudah diluluskan itu akan dibatalkan nah jadi yang disampaikan oleh Kemenik Budistek ini belum jelas kata BKN argumen ataupun juga alasan kenapa ada peserta yang digugurkan karena sanggahnya itu argumenya itu belum jelas jadi BKN mungkin dalam hal ini masih terus berkoordinasi dengan para staffnya menanyakan kepada Kemenik Budistek terkait dengan peserta yang digugurkan karena sanggahan berarti ini ada ya teman-teman semuanya peserta yang tadinya sudah berwakil mendapatkan penempatan ketika ada yang mengajukan sanggah selanjutnya sanggah itu diterima maka peserta lainnya itu akan dibatalkan seperti itu namun kita berharap saja mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah mendapatkan penempatan itu tidak dibatalkan dan bisa mengisi DRH untuk pengusulan di P3K itu yang kita harapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh